Hingga Senin waktu setempat, perang sengit masih berkobar di Gaza. Sayap militer Hamas merilis video pertempuran jarak dekat di jalan Han Yonis. Dalam video yang belum dapat diverifikasi Reuters, menunjukkan Hamas menembakkan roket ke arah tank-tank militer Israel. Tidak hanya di Han Yonis, Hamas juga mengatakan perang dengan pasukan Israel juga meletus di sejumlah daerah di sekitar Han Yonis semalaman. Sehari sebelumnya, perang antara Israel dengan Hamas terpantau masih meluas. Pada minggu, tentara Israel mengklaim melancarkan serangan yang menargetkan pos militer Hezbollah di Marwahin, Daerah, Aita Asyap, dan wilayah lainnya di Lebanon bagian selatan. Dikatakan juga militer Israel menyerbu pusat komando operasional dan infrastruktur milik Hezbollah Reuters belum dapat memverifikasi seluruh video klaim Israel itu. Sementara pada Senin, serangan tentara Israel masih dilancarkan di Jenin, tepi barat. Jalan-jalan jaringan air dan infrastruktur lainnya rusak parah menurut warga setempat. Kementerian Kesehatan Palestina juga melaporkan, lima warga Palestina tewas dibunuh Israel di empat insiden berbeda di tepi barat dalam 24 jam terakhir. Tidak dijelaskan secara rinci alasan Israel membunuh keempat warga Palestina. Israel juga belum memberikan komentarnya. Namun, kekerasan di Jenin memang meningkat sejak Israel membombardir Gaza secara brutal sejak 7 Oktober lalu.